Apakah kalian tahu pada film Spongebob, episode Spongebob Last Stand, di mana Patrick dan Spongebob menemukan sebuah pepan besar di ladang ubur-ubur, yang bertuliskan lahan untuk jalan raya Super Sally. Setelah melihat itu, mereka menyadari sesuatu, yaitu dampaknya ladang ubur-ubur menjadi rusak, dan para ubur-ubur nggak mempunyai tempat tinggal lagi. Singkat cerita, ternyata pelaku di balik pembangunan lahan ini adalah plankton, tujuannya agar akses transportasi menjadi mudah. Otomatis, para ikan di sana setuju dengan proyek plankton. Berbeda dengan Spongebob dan Patrick yang nggak setuju, mereka minta bantuan dan memberitahukan dampaknya, namun teman-temannya nggak ada satupun yang peduli. Akhirnya dibangunlah jalan raya Super Sally itu. Jalan raya itu terlihat bagus, namun menjadikan ladang ubur-ubur menjadi tandus dan mati. Nah, ada makna dan pesan tersembunyi di balik episode ini, di mana episode ini menggambarkan bahwa kemajuan manusia lambat laun akan menghancurkan alam, beserta flora dan faunanya. Penulis kartun ini menggambarkan realita yang terjadi sekarang. Para manusia nggak peduli karena dibutakan oleh kemajuan infrastruktur yang berlangsung, hanya segelintir orang yang menolak hal tersebut, namun tidak didengarkan.